PT. Astra Honda AHM pada awal Februari 2002 meluncurkan produk terbarunya yaitu Honda Pario 160 Generasi penarus Pario series ini memang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya Walaupun begitu, Honda Pario 160 juga dinilai masih memiliki beberapa kekurangan Kali ini kita akan membahas 4 kekurangan Honda Pario 160 Simak terus video ini sampai selesai ya Untuk kekurangan yang pertama, tangki bensin masih di bawah jog Dengan kapasitas BBM 5,5 liter, sayangnya Honda tidak mengubah lokasi tangki bensin Pario ini Seperti saudaranya PCX series atau bahkan pesaingnya Yamaha Aerox 155 yang mempunyai tangki bensin di depan Dengan posisi tangki bensin di depan banyak kelebihan yang bisa kamu dapatkan Kekurangan kedua Nah, masih ada hubungannya dengan posisi tangki bensin tadi Bagasi Honda Pario 160 ini terbilang tidak terlalu besar Hanya 18 liter Lantaran harus berbagi ruang dengan tangki bensin ukuran 5,5 liter Bandingkan saja dengan bagasi PCX 160 yang luasnya 30 liter Dan bagasi Yamaha Aerox 155 yang 25 liter Lumayan jauh kan bedanya? Kekurangan ketiga Jog lebih tinggi Tinggi jog Honda Pario 160 adalah 778 mm Sementara Honda Pario 150 memiliki tinggi 769 mm Artinya, Pario 160 lebih tinggi 9 mm dari generasi sebelumnya Bagi kamu yang punya tinggi 165 cm masih sedikit jinjit saat naik Pario ini Apalagi kalau tinggi kamu di bawah 165 cm Pastinya akan lebih jinjit lagi Yang keempat Suspensi belakang tunggal Jika dibandingkan PCX dan EDV dan Aerox Tentu ini menjadi kekurangan tersendiri Tidak ada yang meragukan kestabilan manuver sepeda motor yang mengadopsi suspensi belakang ganda Tetapi, suspensi tunggal yang berada di salah satu sisi saja Berpotensi untuk mengurangi kestabilan untuk bermanuver Nah, gimana? Sudah tau kan? Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya